Intro Tidak menyangka, berdaya magot milik Damiri warga Dusun Pandahan Desa Taman Sari dikunjungi anggota TNI di rumahnya. Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 07-18 Sepati yang membuatnya senang dan bersemangat untuk mengembangkan budidaya magot. Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 07-18 Sepati anggota TNI menyempatkan waktunya untuk mengunjungi usaha budidaya magot milik Damiri warga Desa Taman Sari. Magot sendiri adalah harfa dari lalat Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam yang bermanfaat sebagai pakan hewan ternak di mana lalatnya juga bermanfaat untuk mengurangi bau sampah. Damiri, pemilik budidaya magot mengatakan budidaya magotnya dijadikan ladang bisnis karena memiliki peluang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Ini lalat BSF, budidaya lalat BSF untuk jadi pakan unggas. Tanggapannya jadikan gimana Mas di Kuzingi Pak TNI? Senang, enggak nyara Bapak TNI bisa datang ke sini. Semoga bisa meniru budidaya lalat BSF. Karena lalat BSF itu menguntungkan untuk masyarakat untuk usaha peternakan. Damiri mengaku senang karena usahanya dikunjungi anggota TNI. Dianggapnya sebagai bentuk perhatian kepadanya untuk mengembangkan usaha magot. Tim Liputan, Cahaya TV